Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan bersyukur insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita semuanya Jika kita mau bersyukur melaksanakan amal-amal ibadah kita Allah akan menambah nikmat kepada kita semuanya Jika kita lalai, menduragai, mendustai nikmat Allah Adab Allah adalah pedih Karena itu, yuk mari kita bersyukur dengan menjalankan, melaksanakan amal ibadah kita Kebetulan pas pada bulan sucur mandon ini kita tunggu-tunggu Kita menunggu, kita senang saja Allah sudah memberikan pahala Kok bisa pak? Iya, buktikan saja Dan kita akan memberikan rahmat Apalagi kita tahu Di dalam bulan sucur mandon ini Banyak hal yang perlu kita Cuci Kita bersihkan dosa-dosa yang kita lakukan pada masa-masa lalu Kedua kalinya Allahumma salli wa sallim alaih siddhina Muhammad Tentunya kita berikan, kita haturkan kepada pimpinan kita Di dunia ini Nambuan nomor satu Orang kafir, orang Yahudi mengakui Bahwa Nabi kita Muhammad adalah Nabi pemimpin nomor satu yang patut kita ikuti Sunnah Rasulullah Bilkul, ucapan-ucapan, perbuatan Semuanya kita wajib mengikuti Insya Allah Dengan semampu kita Melakukan amalan-amalan baik Ibadah semampu kita Tetapi meninggalkan larangan Allah Wajib mutlak Kita tinggalkan Karena itu Pada kesempatan ini Tentunya Kita akan melakukan amalan-amalan ibadah yang terbaik Pada kegiatan ini Kultum ini Kita bahas Birul Waliden Anak-anak tahu Birul Waliden? Apa itu? Berbuat baik kepada orang tua Tentunya Kita punya orang tua Dua yaitu bapak ibu Yang melahirkan Yang proses adanya kita adalah Pada bapak ibu kita Perlu wajib berdoain Berani dengan orang tua Tempatnya adalah neraka Tahu jambu mete itu Yang kejungkir itu Padahal metenya itu enak Ya berarti enak pak Ya jangan itu Metenya enak itu buahnya Ya katakanlah apa ya Kalau itu jungkir walik Anak duraka Masya Allah Neraka tempatnya Ayo Siapa yang mau masuk neraka? Nggak ada yang mau kan? Nah karena itu ayo Kita birul Waliden Taat Berarti pada orang tua Bagi Anak-anak Yang masih lengkap Orang tua kita Yuk Kita bantu orang tua kita Kita berbuat baik Ya mungkin masih kecil Masih anak-anak Masih umur sekolah Tugasnya kita apa? Belajar? Belajar Nggak usah mikir-mikir yang lain Pak saya belajar sambil kerja Oh nggak apa-apa Itu termasuk bantu orang tua Sudah termasuk baik Berkata jujur Berkata halus Ya Bersikap lemah lembut Sopan santun Termasuk anak yang baik Birul Waliden Ya Itu Babila orang tua kita masih hidup Membahagiakan Orang tua Kita punya prestasi di sekolahan Kita belajar keras Itu termasuk kategori Anak Birul Waliden Pak Kalau orang tua kita sudah meninggal Gimana Pak? Apa kita memberikan Makanan minum? Bisa Bisa Lewat apa Pak? Kita sedekoh Kepada orang lain Pahalanya diberikan orang tua kita Sudah kok Kalau punya uang Pak Ya kita punya apalah Kadang-kadang orang meminta Kasih uang sedikit Kita punya Ini pahalanya khusus pada Bapak kita yang sudah meninggal Insya Allah Nyampe Nyampe Kenapa? Termasuk Sudakot jariah Hadis sudah pernah disampaikan Apabila orang Ya itu Putus amalnya Kecuali tiga perkara Orang-orang itu amalnya putus Kecuali tiga perkara Tiga ya Tiga ini Satu Sudakot jariah Nomor satu Sudakot jariah Diberikan pada orang tua kita Masuk Masuk Contoh Ini saja musyola bangunan Dibangun Kita punya uang sedikit Atau kita punya tenaga Kita berikan Sudakokan pada musyola masjid Dan lain-lain Namanya sudakot jariah Bapak ibu kita yang sudah meninggal Waduh Mengalir pahalanya Enak Aduh Nikmat dikubur Tidak seperti ditunggu apa ya Beda dari Dinikmati Masya Allah Yang laki ini Bapak ya ditunggu Masya Allah Amalan-amalan itu Yang kedua apa Ilmu bermanfaat Ini ilmu Kamu Belajar Dapat pahala Diniatkan Pahala saya Saya berikan Bapak ibu saya sudah meninggal Mengalir terus Atau bahkan Atau bahkan Orang tua kamu Pernah memberikan Pelajaran-pelajaran ilmu Baik ilmu agama Membunuh ilmu umum Kamu menempaatkan Allah Akan memberikan Orang tua kamu Selamanya Kamu mengamalkan Karena apa Itulah dilakukan Ilmu manfaat Jangan berpikir Aku ngajari Fatihah Bismillah Berikan pada Tetangga Teman Adik Saudara Insya Allah Bisa dikatakan Ilmu Yang bermanfaat Yang tiga tadi apa Anak soleh Yang mau Mendoakan Kedua orang tua Tentunya Kita tahu Kita sadar Adanya kita lahir itu Dilahirkan oleh Orang tua kita Ayo Kita lakukan Kita doa bersama Mendoakan Kedua orang tua kita Insya Allah Dengan berdoa Allah akan Mengampuni Kedua orang tua kita Yang sudah meninggal dunia Itulah Wajiban kita Sebagai anak soleh Setiap hari Lima waktu Hadbi sholat Dan mungkin Orang Jawa Juga Sering dikatakan Tiga Tujuh hari Empat puluh hari Nyeratus Seribu Dan lain sebagainya Itu hanya tradisi aja Tetapi kita Sebagai muslim Anak yang baik Jangan lupa Setiap waktu Bisa Bisa kita berikan Pada orang tua kita Setiap saat Kita ingat Pada orang tua kita Kita kirim doa Fatihah Doa Bismillah Dan lain sebagainya Amal-amal itu Sangat penting Itu Di antaranya Kita berbuat Baik kepada orang tua kita Memohonkan Ampun Ampunilah Kedua Orang tua kami Rawatlah Orang tua kami Ketika kami Seperti ketika Kami Waktu kecil Merawat Dengan susah Payah Dengan cinta Kasih Pada kita Kita minta Pada Allah Semoga orang tua kita Yang telah meninggal dunia Diberikan lapang Diberikan Rahmat Diberikan Kenikmatan Dikubur Kubur mereka Amin Allahumma amin Dan yang lain Bisa membantu Jika orang tua kita Maaf Punya hutang Pas meninggal dunia Kita sebagai Enak Wajib Melunasi Itu kan Masa iri Iya Adanya kita Dari orang tua Kita balas budi Kita wajib Membantu Kita wajib Melaksanakan Ubudiah Baik pada orang tua Kita yang melunasi Hutang-hutang orang tua kita Jika saat ini Belum punya Kita Pakai Apa namanya Hubungan yang baik Nanti kita ada uang Tetap tanggung jawab kita Itu diantaranya Ketiga Untuk membantu orang tua Dikalah orang tua Kita sudah meninggal dunia Dan yang Empat Dengan membantu orang tua Berbuat pada orang tua Bisa menuntaskan Bisa melakukan Pernah orang tua Nadar Nanti saya mau tidak haji Ketika Punya rezeki Pas kebetulan ada rezeki Kok belum disanakan Kedua orang tua kita mati Kita anaknya Mampu Yuk kita niatkan Ibadah haji Untuk orang tua kita Insya Allah Dengan melaksanakan itu Allah akan memberikan Pahala yang terbaik Melipat gandakan Amal ibadah kita Apa yang kita lakukan ini Mungkin Selanjutnya Kalau ingin Menambah rezeki Menambah hubungan Umur panjang Ayo Orang tua punya Saudara Kita silaturahim Kita datangi Keluarga orang tua kita Insya Allah Dengan mendatangi Dengan silaturahim Dengan menghormati Dengan peninggalan-peninggalan orang tua kita Saudara-saudara kita Allah akan memberikan Tambah rahmat Tambah rezeki Umur panjang Ketetepan iman Islam kepada kita semuanya Sehingga kita termasuk Kategori Hemba Umat Atau orang Atau anak Soleh Insya Allah Dengan demikian Kita semuanya Akan diselamatkan Diberikan Surga Diberikan Kebahagiaan Kebahagiaan Baik di dunia Maupun di akhirat Demikian Kultum Pada kesempatan hari ini Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Lebih semata dari Allah Kekurangan Itu kebunan dari saya sendiri Karena itu Perlu belajar Belajarnya Belajar Sampai Yaumul Akhir Atau Kita mati Insya Allah Dengan demikian Kita akan diselamatkan Kategori Orang Atau hamba yang mutakin Mohon maaf Kegilafan yang saya lakukan Akhir kalam Wallahumafiqa Ila'aqa Wa mitariqa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.